Ketika seorang putri angkat memutuskan untuk berhubungan kembali dengan orang tua kandungnya, dia tidak tahu bahwa itu akan menjadi keputusan terburuk dalam hidupnya. Meskipun dia mungkin mencari hubungan yang baik dengan keluarganya, hubungan itu akan berubah menjadi buruk. Apa kabar Sobat Cinjau? Hari ini kita akan mengikuti rangkaian peristiwa yang mengubah seorang pria menjadi pembunuh berdarah dingin. Mereka bilang darah lebih kental dari air. Tapi jika menyangkut kasus ini, akan terbukti bahwa ayah tidak selalu tahu yang terbaik. Mari kita mulai. Sebagai seorang pemuda berusia awal 20-an, Stephen Platt merawat seorang gadis di bawah umur dari San Antonio yang dia temui melalui internet. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan dari rumahnya di New York ke Texas untuk bertemu gadis muda itu. Saat itu tahun 1995 dan gadis itu adalah Elisa yang berusia 15 tahun. Orang tua pasangan itu tidak menghalangi persatuan mereka, meskipun Elisa masih anak-anak saat itu. Keduanya melanjutkan hubungan mereka, dan Elisa segera hamil hanya dua tahun setelah bertemu Stephen. Pada suatu hari di bulan Januari tahun 1998, Elisa yang berusia 17 tahun melahirkan, dan bersama dengan calon suaminya Stephen menyambut seorang gadis kecil ke dunia. Elisa diduga menyaksikan Stephen secara fisik melecehkan bayi perempuan mereka, yang mereka beri nama Dennis. Menurut Elisa, dia akan mencubit Dennis begitu keras, hingga meninggalkan memar di sekujur tubuh bayi yang tidak berdaya itu. Jika itu tidak cukup, dia mengklaim bahwa Stephen bahkan akan menjebak bayinya di pendingin, dan dengan kejam menunggu sampai hampir semua oksigen habis sebelum melepaskannya. Tapi sayangnya, ini hanya beberapa dari dugaan pelecehan yang akan dialami putrinya di tangan ayahnya. Muak dengan perbuatan Stephen, Elisa melakukan salah satu hal tersulit yang bisa dilakukan seorang ibu. Dia memutuskan untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi agar anaknya yang berusia 8 bulan dapat hidup dan bahagia. Putri Stephen dan Elisa, Dennis, diadopsi oleh Anthony dan Kelly Fusco yang digambarkan sebagai orang yang sangat baik dan berhati terbuka. Mereka mengganti nama bayinya dengan Katie, dan dia dikirim untuk tinggal bersama mereka di rumah bahagia mereka di Dover, New York. Di sana, Katie akan tumbuh menjadi wanita muda yang artistik dalam perjalanannya ke perguruan tinggi. Sementara orang tua kandungnya, Stephen dan Elisa Platt, tetap bersama dan memiliki anak perempuan lagi hampir 10 tahun setelah menyerahkan Katie untuk diadopsi. Elisa merasa bahwa mereka sekarang lebih tua dan lebih dewasa, sehingga lebih mampu membesarkan anak. Mereka memiliki total dua anak, keduanya perempuan. Saat pasangan itu membesarkan kedua gadis mereka, ketegangan di antara pasangan itu meningkat. Elisa mengatakan perilaku suaminya yang pemarah terus berlanjut sepanjang pernikahan mereka dengan mengatakan, dia akan menghancurkan barang-barang di rumah ketika dia sedang kesal dan membuat lubang di dinding. Yang memperburuk keadaan adalah klaim bahwa Stephen tidak dapat memiliki pekerjaan tetap selama hampir 8 tahun. Meninggalkan beban menafkahi dia dan kedua anak mereka dipundak Elisa. Ketidakpastian Stephen menimbulkan kekhawatiran besar bagi istrinya. Elisa kemudian menggambarkan karakter Stephen yang sebenarnya dengan mengatakan, saya selalu gelisah. Apapun suasana hatinya, semua orang tahu. Dan suasana hati itu seringkali tidak bahagia. Banyak teriakan, banyak barang pecah di rumah, di depan anak-anak kita. Joy kembali menemui Stephen dan Elisa saat mendapat notifikasi di akun media sosial mereka. Itu dari anak sulung mereka, Katie yang kini berusia 18 tahun. Dia telah beralih ke internet untuk membantunya melacak orang tua kandungnya dan berhasil menemukan mereka. Setelah bertukar pesan, Katie mengubah rencananya untuk belajar seni di perguruan tinggi. Sebaliknya, dia pindah ke Henrico, Virginia untuk tinggal bersama orang tua kandung dan adik perempuannya yang baru ditemukan. Orang tua angkat Katie mewaspadai rencana tersebut. Tetapi memutuskan bahwa dia cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri. Ikatan keluarga terbentuk. Tetapi kedatangan Katie hanya akan membuat pernikahan Stephen dan Elisa semakin terpisah. Perilaku Stephen berubah setiap kali dia berada di dekat putrinya Katie. Elisa bahkan menunjukkan bahwa Stephen berusaha membuat dirinya terlihat lebih mudah dengan mencukur janggutnya dan mengganti pakaiannya. Melihat tumbuhnya hubungan kekerabatan antara Katie dan Stephen, Elisa merasa perlu untuk mengungkapkan kepada Katie pelecehan yang dia alami di tangan ayahnya ketika dia masih bayi. Tapi berita itu tidak mengganggu Katie. Sebaliknya, ayah dan anak itu semakin dekat. Hal-hal antara Stephen dan Katie berubah menjadi canggung ketika pria berusia 40 tahun itu mulai tidur di lantai kamar Katie. Tumbuh prihatin dengan situasi tersebut. Elisa bertanya kepada Stephen mengapa dia merasa perlu tidur di kamarnya. Dia menjadi agresif dan menyerbu keluar rumah. Kasih sayang Stephen untuk putrinya telah melampaui kewajaran. Mereka telah jatuh cinta. Pada November 2016, masih belum mengetahui hubungan intim suami dan putrinya, Elisa pindah dan mengajukkan gugatan cerai dari Stephen. Mereka membagi hak asuh atas dua putri mereka yang lebih muda. Dan Katie tinggal di rumah bersama Stephen. Sekarang, tanpa ada yang menghalangi, Stephen dan Katie melanjutkan hubungan terlarang mereka. Tidak sampai May berikutnya ketika Elisa akhirnya menyadari sejauh mana kasih sayang antara mantan suaminya dan putri sulung mereka. Itu adalah buku catatan yang merinci hubungan tidak wajar itu. Catatan tersebut ditulis oleh putri Stephen dan Elisa yang berusia 11 tahun. Gadis muda itu menulis, Katie sedang hamil. Ayah berkata mereka merasa seperti pasangan. Apakah mereka terlalu mabuk malam itu? Dia akan pergi ke neraka. Tetapi dia tidak akan menjadi orang yang disiksa. Dia akan menjadi orang yang menyiksa orang lain. Dalam catatan tersebut, Gadis muda itu menggambar ayah dan saudara perempuannya menggambarkan mereka sebagai setan. Catatan tersebut diakhiri dengan, Tunggu sebentar. Jika dia setan dan Katie adalah manusia, maka bayinya akan menjadi setengah setan. Ngeri mengetahui hubungan cinta yang menyimpang dan kehamilan, Elisa kemudian menceritakan, Aku kehilangan itu. Aku mulai berteriak. Aku merasa seperti akan muntah. Dia kemudian mengatakan bahwa dia segera menelpon dan menghadapi mantannya yang gila tentang hal itu. Dia menjawab, Aku pikir kamu tahu kami sedang jatuh cinta. Elisa menjawab, Bagaimana bisa? Kamu gila. Dia masih kecil. Elisa mencoba menyelamatkan putrinya sekali lagi dengan menelpon polisi untuk melaporkan hubungan terlarang yang sekarang diketahui. Meskipun polisi mewawancarai kedua putri bungsunya, Baik Stephen maupun Katie ditahan dan mereka terus hidup bersama di bawah satu atap. Pada hari musim panas yang hangat, Tanggal 20 Juli, Stephen dan Katie memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke level selanjutnya. Mereka pergi ke Maryland untuk menikah. Perkawinan ayah dan anak perempuan ilegal di negara bagian Maryland. Jadi pasangan itu berbohong tentang hubungan keluarga dalam aplikasi pernikahan mereka. Dan sebagai hasilnya, mereka dapat menikah secara legal. Seakan pernikahan belum cukup meresahkan, Yang hadir adalah ibu Stephen, Grace bersama orang tua angkat Katie, Anthony dan Kelly Pusko. Mereka terlihat di banyak foto, tersenyum dan tampak menikmati pernikahan bersama Stephen dan Katie yang sedang hamil. Rupanya, Anthony dan Kelly Pusko hanya hadir karena mereka merasa yang bisa mereka lakukan saat itu Hanyalah mendukung putri angkat mereka dalam keputusannya sekali lagi. Beberapa bulan kemudian, pada Sabtu September 2017, Katie melahirkan seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Bennett. Namun, kebahagiaan pernikahan baru dan anak muda mereka tidak berlangsung lama. Stephen dan Katie ditangkap empat bulan kemudian di bulan Januari dan diekstradisi kembali ke Virginia. Polisi melakukan tes DNA pada Stephen, Katie dan putra mereka Bennett untuk mengonfirmasi genetika keluarga mereka. Keduanya secara resmi didakwa melakukan inses, berzinahan dan berkontribusi terhadap kenakalan remaja. Di pengadilan, pengacara Stephen Platt mencoba membenarkan pernikahan yang melanggar hukum tersebut dengan menjelaskan, kasus ini adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang muncul di depan pintu seorang pria berusia 40 tahun yang mengalami masa-masa sulit dengan istrinya. Mereka memiliki ikatan karena mereka terkait secara biologis. Tetapi mereka tidak pernah mengenal satu sama lain sebelum mereka melakukan hubungan seksual. Dia jatuh cinta padanya. Sedemikian rupa sehingga melebihi masalah mereka terkait secara biologis. Stephen dapat membayar jaminan dan dibebaskan lebih dulu. Hakim memerintahkan dia untuk tidak meninggalkan negara bagian Virginia dan tidak berhubungan dengan Katie. Namun, pengadilan tidak menolak akses Stephen ke putranya Bennett yang diasuh oleh ibu Stephen sendiri, Grace. Meninggalkan anak laki-laki itu bersama ibu Stephen yang berusia 72 tahun digambarkan oleh Elisa sebagai kegagalan yang mengejutkan. Dia melanjutkan. Stephen seharusnya tidak pernah diizinkan kembali ke Carolina Utara di mana dia memiliki akses ke rumahnya, senjatanya, dan bayinya. Saya bisa mengerti mereka suka menyerahkan anak-anak ke tangan kerabat. Tetapi tidak dengan Grace. Dia tidak akan mau. Aku tidak bisa menghentikannya melihat bayi itu bahkan jika dia menginginkannya. Katie kemudian dibebaskan dengan jaminan dan juga diperintahkan untuk tidak berhubungan dengan Stephen. Dia memutuskan untuk pindah kembali dengan orang tua angkatnya di New York. Namun, Katie melanggar perintah tanpa kontak dan menelpon Stephen dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengakhiri hubungan mereka. Patah hati, Stephen tidak menerima kabar itu dengan baik. Yang tersisa di dunia hanyalah Katie dan bayinya. Alhal kemudian berubah menjadi hancur. Pada 11 April 2018, Stephen pergi ke rumah ibunya untuk menjemput bayi laki-lakinya, Bennett. Memberitahunya bahwa dia akan membawa bayinya ke New York untuk menemui Katie. Ibunya tidak berusaha menghentikannya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa menyerahkan anak laki-laki itu akan menjadi hukuman mati bagi anak yang tak berdaya itu. Stephen membawa bocah itu ke rumahnya di Nightdale, Carolina Utara. Di mana dia mencekinya dan meninggalkan tubuhnya yang mungil dan tak bernyawa di dalam lemari. Ini hanyalah awal dari amukan Stephen yang mematikan. Dia meninggalkan rumah dan melanjutkan perjalanan sejauh 600 mil sepanjang malam ke New York. Di mana dia berencana untuk menghadapi Katie. Pagi keesokan harinya, Stephen tiba di rumah Anthony dan Kelly Pusco. Dia duduk dan dengan sabar mengintai keluarga itu dari dalam minivan birunya. Dia akrab dengan rutinitas keluarga Pusco. Dan dia tahu mereka akhirnya akan pergi mengunjungi nenek angkat Katie di Connecticut. Seperti yang diharapkan, Katie dan Anthony muncul dari rumah mereka dan keluar dari jalan masuk dengan truk pick-up Toyota mereka. Stephen mengikuti di belakang dengan minifannya. Stephen tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Dan ketika truk Pusco berhenti, dia berhenti di samping mereka dan mulai menembaki mereka. Dengan setiap peluru yang ditembakkan, dia melampiaskan amarahnya ke Katie dan Anthony Pusco. Membunuh mereka berdua dengan darah dingin. Seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang tidak bertugas ada di sana untuk menyaksikan pembantaian tersebut dan merupakan orang yang menelpon 911 untuk pertama kali melaporkan pembunuhan ganda tersebut. Petugas pemadam kebakaran menggambarkan pemandangan mengerikan itu kepada petugas operator. 9-1-1, what's the location of your emergency? Hello, this is Connecticut. It's on Route 7 and Route 55. Someone just went by and shot this guy in a truck. Somebody just shot somebody in a truck on Route 55, sir? Yes, we're in a Route 55 and Route 7. It just happened. I'm a fireman out of New York. The car pulled up, went around him, shot him, whole cliff fall into his head. Okay, sorry, is you still with him? We're here at the road. Right at the intersection? Yes, sir, right at the intersection. Okay, sorry. He's deceased, Bob. Destruction in the middle of the road. He's dead? Yes, sir. Brains are on the road. And he was shot. Did you see the person who shot him? Yeah, we pulled up. There's a whole, yes. Okay, which way did the vehicle go? Headed toward New Melford, down Route 7. Down Route 7? Can you describe the vehicle to me? It's a blue minivan with, I believe, a South Carolina plate. Blue minivan South Carolina plate? Yes, sir. A light blue minivan. Okay, sir. Just stay on the line with me. Operator 911 segera menerima panggilan telpon lagi. Kali ini ibu Stephen Grace. Dalam telpon tersebut, Grace menjelaskan apa yang baru saja diakui Stephen kepadanya. Memberitahu petugas operator tentang bayi laki-laki yang meninggal dan bagaimana Stephen telah membunuh Katie dan ayahnya. Ibu Stephen berteriak ke operator. Lima mil dari lokasi pembunuhan Katie dan Anthony Fusco, polisi menemukan kendaraan Stephen. Tetapi Stephen tidak dalam kondisi untuk ditangkap. Dia telah menembak dirinya sendiri dan tubuhnya yang tidak bergerak duduk membungkuk di kursi pengemudi kendaraan yang sedang berjalan. Mantan istri Stephen, Elisa, akhirnya mengingat kembali peristiwa tersebut dan berkata, Ini merupakan gejolak emosi yang sulit. Karena saya sangat terpukul dengan kehilangan Katie dan ayah serta bayi angkatnya. Tapi sungguh melegakan bahwa saya tidak perlu melihat ke belakang lagi apakah Stephen ada di sana. Terima kasih telah menonton!